Dilema perselalamongan tanpa Silvio Escobar dan Aldi Alacia, strategi apa yang akan digunakan lawan Persipa Pati? Jawapos.com Perselalamongan menghadapi tantangan berat menjelang pertandingan melawan Persipa Pati, karena tidak dapat memainkan Silvio Escobar dan Aldi Alacia yang terkena akumulasi kartu. Pelatih perselalamongan, Jajang Nurjaman, harus mencari pemain alternatif untuk memastikan perolehan 3 poin pada pertandingan Minggu 17 Desember mendatang. Escobar, striker paling subur perselalamongan, tidak dapat turun. Fakta itu membuat Jajang akan mencoba opsi lain seperti Herman Zumafo, M. Dwi Rafi Angga, dan Zulham Zamrun di lini serang. Sementara itu, peran Vital Aldi di lini tengah harus diisi dengan pemain alternatif akibat akumulasi kartu. Dilansir radar lamongan, Jajang menyatakan bahwa absennya dua pemain tersebut memberikan kesempatan untuk merotasi dan mencari solusi baru. Meskipun perselalamongan sudah mengunci posisi puncak grup 3 Liga 2, tim tetap bertekad meraih 3 poin untuk memperkuat kepercayaan diri menjelang pertandingan 12 besar. Di sisi lain, keeper Samuel Reimas yang mencatatkan dua clean sheet sebelumnya memiliki peluang untuk mencetak hat-trick clean sheet saat perselalamongan menjamu persipapati. Meskipun Yogi Triana telpulih, pelatih keeper Erik Ibrahim belum memastikan siapa yang akan menjadi starter di pertandingan tersebut. Erik mengakui bahwa perselalamongan telah mempersiapkan ketiga keeper mereka, termasuk Yogi yang telah bergabung kembali dalam latihan. Meski demikian, keputusan mengenai penjaga gawang yang akan diturunkan masih menunggu hingga H1 pertandingan. Dengan keinginan Erik untuk menambah satu keeper gagal, perselalamongan akan menghadapi babak 12 besar dengan tiga penjaga gawang yang siap tempur. Yang jelas, persiapan terus dilakukan, dan Erik menekankan pentingnya latihan intens untuk memastikan performa pemain tetap optimal. Dengan dilema absennya pemain kunci dan upaya maksimal untuk meraih 3 poin, strategi pelatih dan kualitas pemain perselalamongan akan diuji di Laga nanti.